Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya Di video kali ini kita akan membahas tentang 9 arti mimpi membunuh orang, tak perlu khawatir Pembunuhan adalah suatu tindakan kejahatan yang serius Apalagi jika dilakukan secara berencana Lalu bagaimana kalau ternyata kejadian itu terjadi di dalam hidup anda melalui mimpi? Mimpi membunuh seseorang bisa saja timbul dikarenakan perasaan negatif Yang sedang terpendam di dalam hati sehingga terbawa sampai ke dalam tidur Di sisi lain, mimpi seringkali dikaitkan sebagai bunga tidur yang memiliki arti tertentu Nah banyak makna yang tersirat dari mimpi membunuh seseorang Meski begitu, mimpi tersebut belum tentu akan kejadian di dunia nyata Di saat mendapati mimpi membunuh orang, bisa jadi itu mimpi yang sangat buruk Membuat anda merasa cemas Namun anda tidak perlu khawatir karena arti mimpi membunuh orang tidak seburuk apa yang anda bayangkan Mimpi ini bisa menjadi tanda-tanda sukses, rezeki Tetapi juga bisa menandakan kondisi psikologis anda saat ini yang sedang dalam masalah besar Banyak arti tergantung situasi dan kondisi kehidupan anda saat ini Jadi bisa suatu hal yang positif, bisa pula hal yang negatif Berikut beberapa tafsiran makna dibalik mimpi membunuh seseorang Dirangkum dari berbagai sumber Satu, bagi anda yang pernah mengalami mimpi membunuh orang Hal ini merupakan sebuah pertanda yang baik Mimpi ini membawa pesan bahwa anda akan segera mendapatkan suatu rezeki yang begitu banyak Bahkan anda pun tidak pernah menduga akan menerimanya Oleh sebab itu, banyak-banyaklah anda bersyukur Dua, apabila anda mendapati mimpi membunuh orang dengan pedang Menandakan sebuah kebaikan yang akan didapat sang pemimpi Anda akan mendapatkan suatu kekuasaan yang membawamu kepada masa kejayaanmu dalam waktu dekat Tiga, jika anda bermimpi membunuh orang yang tidak dikenal Mimpi ini merupakan sebuah pertanda yang buruk Mimpi ini berkaitan dengan sikapmu selama ini Mimpi ini menggambarkan diri anda memiliki sikap sombong Yang tidak lagi mau berbaur dengan orang sekitar Hal ini menegaskan bahwa hanya anda yang tahu tentang diri anda sendiri Bukanlah orang lain Empat, pernahkah anda bermimpi membunuh orang tua? Mungkin tindakan ini di dunia nyata dipandang sangatlah keji Mimpi membunuh orang tua merupakan sebuah pertanda yang buruk Anda akan mendapatkan suatu masalah yang sangat membahayakan hidup Karena anda beberapa orang yang sedang mengincar anda Lima, mimpi membunuh orang dengan pistol Hal ini merupakan sebuah pertanda yang baik Anda akan mendapatkan suatu rezeki atau petunjuk untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis pribadi Enam, arti mimpi membunuh seorang laki-laki merupakan sebuah pertanda yang baik Anda akan mendapatkan kepercayaan diri dalam menghadapi seseorang yang anda bunuh di dalam mimpimu Tujuh, saat anda memimpikan membunuh seorang wanita Mungkin akan membuat khawatir Tentu saja tindakan membunuh merupakan perbuatan yang tidak baik Akan tetapi anda tidak perlu khawatir tentang hal itu Jika anda bermimpi membunuh seorang wanita Hal ini merupakan sebuah pertanda yang baik Anda akan mendapatkan suatu petunjuk tentang jodoh atau adanya seseorang yang sedang mencintai anda saat ini Delapan, untuk anda yang pernah mengalami mimpi membunuh seseorang dengan pisau Anda harus banyak bersyukur Mimpi ini merupakan sebuah pertanda baik bagi sang pemimpi Anda akan mendapatkan suatu kesuksesan yang selama ini telah anda perjuangkan untuk mencapainya Sembilan, makna yang paling umum mengenai mimpi membunuh orang jahat Merupakan sebuah pertanda kebaikan yang akan diperoleh sang pemimpi Anda berhasil mengalahkan rasa takut yang ada di dalam dirimu Mimpi ini melambangkan keadaan psikologi si pemimpi Sehingga dalam tafsir pun dijelaskan kalau anda berhasil menghilangkan Demikian 9 arti mimpi tentang membunuh seseorang Semoga apa yang anda mimpikan menjadi pertanda baik Dan jika ada mimpi yang ingin anda tanyakan, silahkan kirimkan di kolom komentar Semoga penjelasan ini bermanfaat Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!